Antrian pengisian bahan bakar di kota Merauke memanjang pasca pemberlakuan pembatasan pengisian bahan bakar minyak. Tidak hanya menguras waktu, supertruk mengeluhkan antrian panjang dan tidak kebagian bahan bakar. Pemandangan antrian truk yang memanjang menjadi sering terlihat di sejumlah SPDU di kota Merauke pasca pemberlakuan pembatasan bahan bakar bersubsidi. Antrian ini bahkan berlangsung sejak dini hari. Tidak jarang waktu antrian yang terbuang lama justru tidak mendapatkan bahan bakar sama sekali karena bahan bakar di SPBU telah habis. Supertruk yang antri pun meminta pemerintah daerah Merauke untuk mengatasi persalahan antrian bahan bakar bersubsidi karena mengganggu aktivitas dan waktu yang terbuang berjumlah. Setiap hari ngantrinya begini. Eh, biasanya sejak kapan ini? Ada teman itu dari jam 2 malam baru dapat solar tadi pagi ini jam 9 baru dapat solar. Karena yang di POM ini katanya hari ini cuma diisi satu tanki saja. Satu tanki saja. Jadi teman-teman sopir yang lain mereka ngantrinya dari jam 2 malam. Oh, gitu. Kasian juga sih sampai nunggu-nunggu di sini, tidur di sini. Iya. Sampai, aduh, kayak nggak keurus saja. Jadi ya kalau seandainya di jatah, mau nggak mau ya kita kurban waktu. Iya. Kita ngantri dari pagi sampai siap. Itu pun kalau dapat. Kalau nggak dapat yaudah kita pulang lagi aja, nggak kerja. Antrian pengisian bahan bakar bersubsidi di Kabupaten Merauke sering terlihat dalam satu bulan terakhir setelah pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi karena kuota BBM dari pertanian hingga habis.